Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertempuran Jalakah dikenal juga dengan pertempuran Sargajas Yaitu pertempuran yang terjadi antara koalisi dinasti Murabitun Yang dipimpin Yusuf bin Tashifin melawan kerajaan Kastilia yang dipimpin Alfonso VI Perang ini diberi nama Al-Jalakah yang artinya perang yang terjadi di tanah yang licin Tanah itu menjadi begitu licin akibat banyaknya darah yang tumpah hingga membuat para tentara tergelinjir Sebab terjadinya perang Al-Jalakah adalah ketika Alfonso VI merebut Toledo pada tahun 478 Hijriah dari tangan Al-Qadir bin Zianun Dia sangat berhasrat menguasai Sevilla, Cordoba dan beberapa kota lainnya di Andalusia Pada tahun 479 Hijriah, para pemimpin Andalus yang dipelopori oleh Muhammad bin Abad Kemudian sepakat untuk meminta bantuan kepada Yusuf bin Tashifin Penguasa Murabitun di Marrakes, Maroko, Afrika Utara Yusuf menerima panggilan ini dan menyeberang ke Andalus bersama sekitar 7.000 prajurit Murabitun Yusuf dan tentara Murabitunnya lalu mengumpulkan serdadu dari seluruh Al-Andalus Dan jumlahnya tentara mencapai sekitar 30.000 orang Ia bergerak dengan tentaranya ke utara hingga mencapai Al-Jalakah Di pihak lain Alfonso mengerahkan pasukan dari segala macam usia Semua orang yang mampu berperang diperintahkan berangkat ke medan perang Yang menjadi pusat perhatian Alfonso adalah kekuatan Murabitun Bukan raja-raja Andalusia Karena Alfonso menganggap ringan kekuatan mereka Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang jumlah pasukan Alfonso Ada yang mengatakan 50.000 atau 60.000 Atau ada yang mengatakan 80.000 pasukan berkuda yang memakai baju cirah Belum menghitung yang lain Dan ada yang mengatakan pasukan Alfonso berjumlah 80.000 kesatria berkuda Beserta 200.000 prajurit infanteri Kedua pasukan telah berdekatan pada hari Kamis tanggal 12 Ramadhan Mereka telah berada di sebuah tempat yang disebut dengan Jalakat Antara mereka hanya terpisah oleh sungai yang disebut dengan Sungai Bitalsius Ketika Yusuf melihat pasukan Alfonso 6 berjumlah sangat besar Dengan keadaan yang sangat baik, persenjataan lengkap dan sangat kuat Maka Yusuf berkata kepada Mutamid Aku tidak mengira pasukan mereka sebanyak ini Yusuf beserta para fukaha dan para ahli ibadah Mereka mengumpulkan pasukan untuk diberi nasihat, motivasi, dan memantapkan niat untuk berjihad Yusuf membagi tentaranya menjadi tiga divisi Divisi pertama dipimpin Muhammad bin Abad Al-Mutamid Terdiri dari 15.000 tentara Divisi kedua dipimpin Yusuf bin Tashiu'in sendiri Berkekuatan 11.000 orang Dan divisi ketiga merupakan kelompok serdadu Afrika berkulit hitam Bersenjatakan pedang India serta lebih Pada saat itu, antara kedua pemimpin saling mengirim dan berbalas surat Alfonso 6 berubah melakukan tipu daya dengan mengatakan Jumat adalah hari besar kalian Sabtu adalah hari besar Yahudi Mereka adalah para menteri dan juru tulis kami Kebanyakan pelayan tentara juga dari kalangan Yahudi Maka kami sangat membutuhkan mereka Sedangkan hari Ahad adalah hari besar kami Karena itu aku ingin kita bertempur pada hari Senin Maka disetujulah permintaan dari Alfonso untuk bertempur di hari Senin Ketika hari Jumat tiba Yusuf dan pasukannya bersiap-siap menggunakan pakaian untuk sholat Jumat Sementara Mutamid dan pasukannya berhati-hati dengan tetap bersenjata lengkap Mutamid berkata kepada Yusuf Sholatlah bersama pasukanmu Hari ini hatiku tidak merasa lega Kami akan berada di belakang kalian Aku memperkirakan tujuan Alfonso adalah untuk menyerang kaum muslimin Yusuf dan pasukannya kemudian melaksanakan sholat Pada saat rekat pertama dari arah depan tiba-tiba pasukan berkuda Nasrani tampak bergerak Alfonso 6 dan pasukannya mengira telah mendapatkan kesempatan yang baik untuk menyerang Hal ini jelas menunjukkan Alfonso 6 benar-benar mengkhianati apa yang ia sampaikan melalui surat Dengan cepat Mutamid dan pasukannya muncul dari arah belakang Pasukan Murabitun segera mengambil pedang dan berbaris di depan kuda-kuda mereka Perang antara kedua pasukan kemudian berkecamuk Yusuf bin Tashfi'in beserta pasukannya merupakan orang-orang yang tabah dalam peperangan Dan pertempuran ini sangat menentukan nasib umat islam Andalusia Jika saja pasukan muslim kalah dalam pertempuran ini Maka Andalusia akan runtuh lebih cepat dan dikuasai seluruhnya oleh kerajaan Kristen Awalnya pasukan Alpung Tamir bertempur sendirian melawan Alfonso 6 Lalu selepas siang Yusuf dan pasukannya ikut menyerang dan mengepung Alfonso 6 dan pasukannya Pasukan Alfonso panik dan memulai kehilangan posisinya Lalu Yusuf memerintahkan divisi ketiga untuk ikut menyerang dan menyelesaikan pertempuran Menurut sumber asli pertempuran Korban dari pihak Alfonso amatlah besar Lebih dari 59.500 tewas Hanya 100 kesatria yang berhasil kembali ke Kastilia Termasuk Alfonso 6 sendiri yang kehilangan salah satu kakinya Atas pertolongan Allah SWT Pasukan Islam berhasil memenangkan pertempuran Mereka berhasil memukul mundur pasukan Kastilia di pimpin Alfonso Pasukan Muslim berusaha mengejar pasukan Kristen yang kocar kacir Tetapi Yusuf memerintahkan mereka untuk menghentikan pengejaran Ia tidak ingin jika ada yang terpunuh lagi di antara mereka Korban dari pihak Muslim juga cukup banyak Khususnya pasukan Daud bin Aisyah Yang kemnya diserang pada awal pertempuran Serta pasukan Gubernur Badajos Al-Mutawakil bin Al-Aftas Gubernur Sevilla Abad Al-Mutamid sendiri terluka pada saat awal pertempuran Namun keberaniannya memberikan semangat bagi pasukan Andalus Yang awal yang diserang oleh pasukan Kastilia Andalusia pun terselamatkan hingga benar-benar runtuh pada tahun 1492 Atau 400 tahun setelah pertempuran Jalakah Terima kasih telah menonton